assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya toko unboxing gimana kabarnya teman-teman semoga jalan-jalan lancar di video kali ini saya mau unboxing paket ya sesuai judul video saja ini isinya Poco F5 ini saya belinya tiga unit langsung ya di toko official store tapi untuk bagiannya sih kalau sekelas officialstore seperti ini agak kurang ya biasanya pakai kadunya itu ada bermerek atau ada tulisan Tokopedia ya istilahnya gitu tapi ini bagiannya polos begini dan kemarin juga ada yang komplain yang bagiannya enggak terlalu aman ya atau cuma step-step ini Oh ya sebelum saya mulai ya buat teman-teman jangan lupa subscribe ya channel ini biar saya tambah semangat bikin videonya sama teman-teman kalau mau nyari HP baru ataupun saya kan bisa komen di bawah ya atau langsung saja klik link toko nya ada di deskripsi video yang bisa campurkan link toko nya seperti link Tokopedia Bukalapak sama Shopee ini paketnya ini ya dari ekspedisi si cepat untuk Poco F5 ya yang sekarang apa itu yang kalau perkiraan awal Juli kemarin ya inggrisnya itu itu booming banget ya soalnya untuk pemasaran Poco F5 itu khusus di online saja itupun di tropedia ya di Shopee enggak ada dan untuk Poco F5 ini ada dua varian ya untuk memorinya 8256 sama 12256 untuk yang 8256 itu harganya resmi ya resminya itu 5 juta kalau untuk yang 12256 itu harganya 5,5 juta tapi teman-teman kalau mau beli di offline itu di teko resmi seperti Xiaomi Store atau era phone itu enggak ada ya kalau pun ada mungkin harganya bisa naik ya naik 100-200 ribuan bahkan ada yang naik lebih dari 300 ribuan ya saya cek di berapa toko yang ya toko HP juga dan untuk speknya sih katanya sih ini ya HP dengan harga segitu lumayan ya saya cek sih pakai Snapdragon 7 plus gen 2 ya itu saya juga belum pernah nyoba dan untuk warnanya sih ada tiga ya yang warna putih itu yang agak susah ataupun harganya naik ya soalnya yang warna putih itu katanya sih rangka ataupun teman-teman kalau mau beli warna putih itu susah dapatinya itu pun kalaupun ada harganya naik ya beda sama ya warna hitam itu stopnya enggak terlalu ini ya enggak sebanyak maksud saya masih banyak ada timbang warna putih ya kalau warna biru sih sama ya mungkin kalau harganya sih mungkin selisih sedikit makin sama warna putih beda 100 ribuan seperti biasa ya ini untuk unboxingnya saya percepat ya biar kalau videonya enggak panjang-panjang amat Oke ini dia teman-teman untuk penampakannya yang Poco F5 ini saya unboxing atau dua paket tadi isinya satunya 2 unit yang satunya 1 unit ya jadi total saya order ini ini sudah apa ya ini hasilnya udah video ketiga sih yang pertama enggak saya ya bener saya bikin video unboxing tapi gak saya upload ya soalnya agak nanggung mungkin dari waktu itu mepet ya waktu mau malam juga kesorean ya waktu itu jadi saya upload jadi ini harusnya yang ketiga tapi saya buat yang upload baru dua ya dan ini dia untuk penampakannya ya ini varian terendah 8256 warna hitam ini boxnya baru saya ngomong tadi ya untuk packingannya sih enggak terlalu ini ya sekelas official store dan kebetulan ini dapat box yang apa itu dapat unit bagian kanan atas ada banyak sedikit mungkin dari faktor kadunya juga ya harusnya tipis enggak tebal jadi kalau ketekan sesuatu atau ketimpa paket yang besar atau ketimpa sesuatu yang berat jadi paketnya ketindih jadi HPnya atau disbook HPnya itu banyak seperti ini bagian ini tapi untuk HPnya sih kisah awal aman soalnya dibagian bawah ya kalau dibagian atas mungkin saya juga belum tahu ya soalnya di HPnya itu bagian posisi tengah-tengah pas untuk yang dibawah itu pakai HP atau masih ada apa itu tempat charger kalau yang atas tuh tempat apa ya kotak tipis dan biasanya pakai kartu garansi sama casing ya tapi biasanya untuk yang duis penyok segini itu atau penyok kayak gini itu agak ya jualnya turun tapi nanti saya lihat ya mungkin saya komplain atau mau tuker unit lihat nanti ya nanti untuk teman-teman kalau boleh di online seperti tokopedia Bukalabak sama Shopee harus bikin video seperti ini ya kalau barangnya kayak banyak seperti ini bahkan ada yang sobek ataupun rusak nanti bisa komplain ya yang penting ada bukti video advertising nya jadi buat teman-teman kalau beli online terutama HP harus jaga-jaga buat video advertising seperti ini dari untuk segernya sih masih aman ya masih utuh pastinya juga enggak ada yang sobek sih cuma ini bagian penyok ada ya tapi ya kalau teman-teman enggak terlalu serik atau apa yang bisa pakai fitur komplainnya atau kembalikan uang atau mau ganti unit juga bisa ya tinggal pilih admin atau pilih kendaraan nya dan ini yang kedua unitnya masih lebih aman ya wadah banyak ataupun sobek ya untuk speknya tadi teman-teman bisa lihat ya ini pakai Snapdragon 17 gen 2 kameranya sih udah 64MP ada udah OSC nya dan untuk layarnya udah emoled 120hz dan ini ya patah-patahnya sih di speknya emoled benar-benar seperti tipis dan untuk baterai nya sih berapa ya kemarin saya lihat kan nggak salah 5000mAh ya dan ini kameranya ada tiga kamera utama 64MP terus kamera terawet 8MP sama yang mikro-mikro kamera itu 2MP untuk charger nya juga lumayan ya 67Watt dan baterai nya 5000mAh ini untuk speknya sih 15 jam untuk waktu telepon 14,8 jam untuk memutar video 155 jam untuk pembentaran musik dan 23,8 jam untuk waktu baca itu kalau teman-teman buat sospek ya kalau buat game saya juga belum tahu di sini nggak di ini ya ditampilkan untuk teman-teman kalau berminat ya beli di Poco F5D saya saya jual agak resmi saja ya soalnya saya ambil untungnya dari cashback nya saja ya kalau untuk warna biru sama putih kalau minggu depan dapat mungkin saya naikkan ya 100-200 ribu tergantung variannya ya kalau teman-teman berminat bisa komen di bawah yang dari atau masih satu kota bisa datang langsung ke rumah saya atau yang dari luar kota masih saya yang jauh ya dari luar provinsi atau bahkan luar pulau bisa lihat pihak ketiga ya itu aja sih teman-teman untuk video kali ini mohon maaf jika ada banyak kekurangannya dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh